Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDR Riau menemukan adanya aktivitas perambahan liar atau ilegal logging di kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Siak Riau. Dalam penggerebekan aktivitas perambahan liar di tempat tersebut, petugas tidak menemukan pelaku dan hanya mendapati sejumlah pondok tempat pengolahan kayu yang digunakan pelaku untuk menjarah kayu alam. Setidaknya terdapat 30 titik perambahan di kawasan yang diduga telah berlangsung lama. Dalam kesempatan itu, petugas kemudian langsung memusnahkan barang bukti kayu alam hasil perambahan sebanyak 10 kubik. Petugas turut memusnahkan pondok-pondok milik perambahan serta kendaraan pelangsir kayu dengan cara dibakar di lokasi tersebut. Kepala Bidang Wilayah 2 BBK SD Riau, Heri Sudmantoro mengatakan aktivitas ilegal logging tersebut awalnya ditemukan oleh tim patroli yang sedang berkeliling memantau kawasan lindung Giam Siak Kecil. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan ilegal logging di kawasan Suaka Madrasatwa Giam Siak Kecil. Kemudian kita tim dari BBK SD Riau turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan pada malam hari, ya Senin. Dan kita menemukan kegiatan pengangkutan kayu ilegal di Kampung 40, Kecangmatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Kita mendapatkan 2 kubik kayu dan kita sudah amankan. Kemudian sehari selanjutnya kita melakukan kegiatan pengecekan ke kawasan Suaka Madrasatwa Giam Siak Kecil. Suaka Madrasatwa Giam Siak Kecil bahkan telah ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak 3 November tahun 1983 dengan luas kurang lebih 50 ribu hektare. Kawasan lindung berjenis hutan rawa gambut ini memiliki kekayaan alam sangat eksotis dengan kekayaan flora dan fauna yang sangat potensial sebagai laboratorium pendidikan. Namun petugas sangat menyayangkan masih ada yang nekat melakukan aktivitas pembalakan liar yang tentunya akan berdampak langsung terhadap flora dan fauna yang berada di kawasan tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan. Dari Pekanbaru Riau.